Intro Jelang Hari Raya Idul Fitri, Wakil Bupati Terenggale mengecek ketersediaan beras di gudang Bulok Karangsuko Dimana pihaknya memastikan bahwa stok dan harga beras akan tetap aman hingga Hari Raya Idul Fitri Wakil Bupati Terenggale, Syah Mohd Natargar mengatakan saat ini stok beras yang berada di gudang Bulok Karangsuko masih 600 ton Dimana jumlah tersebut terbilang aman untuk konsumsi masyarakat hingga lebaran Sedangkan untuk beras bantuan sosial pangan, BSP di Terenggale juga ditarjetkan selesai pada 19 April 2023 mendatang Dan beberapa wilayah seperti kecamatan kota, Watulimo, dan Panggul juga sudah terdistribusikan beras BSP Untuk harga beras di Terenggale, pihaknya memastikan tidak akan ada lonjakan hingga Hari Raya Idul Fitri Dimana saat ini harga beras medium diangkat 8.600 per kilogram dan beras premium 13.000 per kilogram Hal ini juga dampak dari operasi pasar yang telah dilakukan dengan menggelontorkan beras sebanyak 19,5 ton Hari ini kita ngecek persediaan beras yang ada di Bulok Karena sebentar lagi kita akan menghadapi lebaran Idul Fitri Dan kita juga ini melihat di belakang kita ada beras yang akan dibagikan untuk BSP Yang hari ini sudah salur di kota Eh sorry, Watulimo Kota Watulimo dan Panggul Kota Watulimo itu tadi sudah bagi hari ini Sementara itu Kepala Gudang Bulok Karangsuko Kantor Jabang Tulungagung Adi Sumasto Saputro menambahkan Dari hasil serapan beras pada padan raya Bulok mampu menyerap 650 ton beras Dari jumlah tersebut, 50 ton beras sudah disalurkan untuk BSP Sedangkan saat ini stok beras di gudang mencapai 600 ton Persediaan beras di Bulok, khususnya di Karangsuko Insya Allah aman hingga lebaran Dan saat ini stok di Bulok kami, Karangsuko Sebelumnya sekitar 650 ton Dan sudah salur BSP sekitar per kemarin 50 ton Jadi per hari ini sisa 600 ton Adi menjelaskan bahwa Bulok akan terus melakukan serapan hingga Desember 2023 Apabila nantinya stok beras mulai berkurang Pihaknya akan meminta stok beras dari gudang Bulok lainnya Dari Trengale, Simon Bagus, Hamamdeva melaporkan